Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi ini tadi pas waktunya saya sudah siap lihat ternyata ada kawan dari Bali dan dari Malang lagi di Google Meet di Petar ya. Petar, ini saya terus masuk. Jadi saya sudah mencoba untuk mempelajari tema yang disampaikan kepada saya. Jadi menurut saya mengapa orang itu cenderung berbuat dosa? Itu pertanyaan yang mendasar. Jadi ini enggak tahu apakah memang dulu manusia yang selalu berbuat dosa ini diciptakan oleh Allah memang punya sifat yang demikian. Jadi artinya sifat yang mendasar itu adalah dia itu terlalu mencintai dirinya sendiri. Yaitu itu yang paling dasar. sehingga hal-hal lain juga dengan rupa menjauhkan diri apalagi yang paling berat adalah menjauhkan diri dari awal. Sudah enggak percaya dia selalu berbuat dosa terus karena itu tadi mencintai dirinya sendiri. kemudian ini juga mengapa manusia terus berbuat dosa? Nah ini juga sudah tahu kalau itu dosa apalagi tadi sampaikan dosa kecil kalau terus menerus menjadi dosa besar dia sudah tahu kalau dosa itu sudah tahu. Cuma masalahnya mengapa dia kok bisa terus menerus? Nah itu. Ini tidak lain adalah yang kaitannya tadi adalah sifatnya juga begitu. Jadi sifatnya mulai kecil itu katakan mulai anu itu menginjak dewasa itu sudah begitu. ya ini kalau saya permisi ya ini mencotokkan ada punya teman punya teman ya notabene anaknya seorang polisi ya ini tidak apa-apa ini ya ini orangnya sudah wafat ini teman saya jadi seumuran di atas saya sedikit lah ya anaknya seorang polisi polisi nah dia itu mulai menginjak dewasa itu itu sudah istilahnya sifatnya kurang bagus duraga kepada orang tuanya ya duraga kepada orang tuanya kemudian disamping itu juga terus sudah kenal orang perempuan begitu ya itu sudah lupa daratan dia posisi ya punya duit ya itu akhirnya apa saja yang ada yang ada kesempatan dia ambil ini kebetulan yang dia ambil itu ya yang cukup berharga ini punya kakak saya ya ini saya cerita saya tidak apa-apa ya supaya tahu jadi memang mulai dasar itu orangnya demikian sampai sudah beberapa kali kawin jadi sudah punya ID berapa gitu ya itu termasuk ini kejadiannya di tempat saya dipercaya ya saya kebetulan mengejarkan di daerah perantas ini belakangnya IDN itu saya itu mendatangkan kayu jati kusen kayu jati itu dua truk dua truk ya sudah jadi sore datang pagi itu hilang pagi itu hilang waduh siapa yang ngambil itu sebelumnya itu dia mengundar mandi di tempat korek saya yang enggak taunya ini saya tanyakan orang tua enggak tahu ini itu hanya jalan jalan apa namanya yang dianggap sirit atau apa posisinya bingung nilainya besar waktu itu kayu jati itu kayu jati bodohnya koro itu nilainya besar sehingga coba saya tanyakan di orang tua ternyata memang dia namanya dia lalu ditunjuk namanya dia waduh beberapa hari di tempat saya itu akhirnya dicari sampai ke alamannya tak cari di alamannya itu ternyata barangnya sudah mungkin sudah keluar sudah dijual gitu ya sudah enggak ketemu enggak ketemu nah itu terus menerus terus menerus jadi terakhir biasa belum bapak itu ekstrinya itu 10 jadi enggak main-main itu ekstrinya 10 ya jadi nah ini ini kabaran saya itu mengapa sampai orang itu berbuat demikian ya itu memang dari sononya siwanya sudah begitu mulai kecil itu sampai dewasa sampai punya cucu dan sebagainya anaknya buahnya omitina 10 ya jadi itulah memang kalau kita bertanya mengapa orang berbuat dosa ya itu memang sifatnya mulai kecil atau mulai di dalam kandungan sudah diciptakan Allah mungkin begitu ya memang sifatnya seperti itu kemudian kebimbingan dari orang tua ya ini kurang kurang mumpuni memang anaknya banyak waktu itu ya anaknya banyak sehingga ya tak semua begitu jadi ada ya ini satu ini yang nakal itu satu ini yang adiknya itu merasa baik dengan saya bagus itu teman saya akrab itu ya adik-adiknya juga baik sama semua itu sampai sekarang pun ya baik cuma yang satu ini tadi yang saya ceritakan itu itu sudah meninggal 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 dunia cuma disini bukan masalah masalah dia meninggal atau bagaimana bukan itu tapi apa namanya dengan tema mengapa orang berbuat dosa ya itu tadi saya kira memang dari sifatnya sudah begitu sementara tanggaman saya saya kira itu yang bisa sampaikan terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh belum ditanggapi kembali monggo Pak Adi tanggapi dulu nanti sekalian langsung tanggapi Pak Sukri ya selamat menikmati